Bagi para pecinta destinasi alam, tentu air terjun kerap menjadi cucukan para pecinta alam. Salah satunya, wisata alam air terjun Cebol. Berada di Dusun Tangkep, Desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Berbatasan langsung dengan Desa Puripansari, Kecamatan Pacet. Lokasi air terjun yang terbilang strategis karena tidak terlalu jauh dari jalan raya pembatas antara Pacet dan Trawas. Pengunjung dengan mudah mengakses air terjun Cebol dengan melewati jalan setapak menyusuri tepi sungai Kembang. Lantas pengunjung harus menyeberangi sungai. Setelah itu, pengunjung disambut dengan Gapura Masuk menuju air terjun Cebol. Sekitar 10 meter dari Gapura Masuk, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama air terjun Cebol. Suasana sejuk dan asri menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta wisata alam air terjun. Dengan ketinggian sekitar 25 meter, pengunjung dapat merasakan kuyuran air terjun Cebol. Ya, kesini itu saya mau menikmati keindahan alam di Kabupaten Masuk Tersendiri, khususnya air terjun. Nah, disini kebetulan saya dari Kabupaten Gombang bersama teman saya mencari suasana keindahan alam khususnya salah satu air terjun di Kabupaten Masuk Tersendiri. Di sisi barat air terjun terdapat sumber mata air yang dapat diminum oleh pengunjung. Di samping itu, terdapat juga sejumlah bebatuan besar yang dapat dijadikan sebagai tempat duduk di bawah air terjun. Dengan suasana alami hutan pinus serta tebing yang menjulang menjadi view yang ciamik kerap dijadikan spot foto bagi para pengunjung. Di sisi lain, terdapat sejumlah wisata alam lain di sekitar area air terjun Cebol. Seperti Gua Gemyang dan Gua Putih. Untuk mengunjungi air terjun Cebol, tidak terdapat tarif masuk melainkan hanya dengan mengisi kotak kebersihan seikhlasnya. Di sekitar area air terjun, warga sekitar juga membuka sejumlah warung sederhana. Hal tersebut dimanfaatkan bagi para pengunjung sebagai tempat istirahat. Dari Kabupaten Mojokerto, tim redaksi melaporkan. Terima kasih telah menonton!